Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown Spoiler bocoran ya Dari seris Daredevil Born Again Yang kemarin sudah beredar ya Jadi mereka proses syuting lagi nih Seris Daredevil Born Again Kali ini Charlie Chox a.k.a. Matt Murdock Akhirnya mengenakan kostum Daredevilnya Full berwarna merah ya teman-teman Jadi ini baru lagi nih kostumnya ya, beda-beda nih Spoiler alert warning ya Di awal bagi kalian yang gak suka bocoran Untuk seris Daredevil Born Again ini Siapa tau ini nge-trigger kalian dan gak suka nih Untuk spoilernya ya Dicanangkan seris Daredevil Born Again ini Akan berjumlah 9 episode dan season pertama Akan rilis 2025 ya guys Bagi kalian yang belum join grup Spoiler Telegram Jokastai, segera join ya Link invite grupnya sudah kupindahkan komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok Dan Instagram Jokastai Oke langsung aja ya Terlihat disini akhirnya ya Bullseye vs Daredevil Bullseye disini juga diperankan oleh aktor yang sama Di series Netflix ya guys Terlihat mereka akan bertarung ya Daredevil serta Bullseye Dan kalian bisa lihat juga disini Ada temannya si Matt Murdock Yaitu Foggy Nelson dan Karen Page Dan terlihat disini Karen Page itu berlumuran darah ya Mukanya ya guys ya Karena terkena darahnya si Foggy Nelson Karena ia ditembak nih oleh Bullseye Dan katanya Foggy akan mati di episode-episode awal Wah betul-betul ya Ini namanya wasting karakter banget nih Ini namanya pembuangan karakter banget ya guys Maksudnya kan Foggy Nelson ini Bisa lah dipertahankan ya Apalagi mereka udah buat attorney at law yang baru nih Si Matt Murdock, Karen Page, dan juga Foggy Nelson Jadi kayak Hah? Ngapain gitu ya? Dimatiin gitu ya? Sayang banget Padahal sudah seneng banget nih Bahwa Foggy, Karen, dan juga Matt Itu akan bersama lagi di series Daredevil Born Again Oke, kemudian nih Yang mau aku highlight lagi ya Untuk series Daredevil Born Again ini Iyalah Ternyata di awal-awal episode Mungkin episode 1, episode 2 Kita sudah melihat Matt Murdock Yang bergerilia ya Menjadi vigilante Dan memakai kostum mantel Daredevilnya itu ya teman-teman Jadi ini nih yang dimauin oleh Kevin Feige ya Jadi awal episode tuh udah jadi Daredevil nih si Matt Murdock Dan pakai kostumnya Pantes aja ya Kevin Feige marah besar Dengan para showrunner dan pembuat series Daredevil Born Again ini Yang tahun kemarin udah syuting Udah sampai 4 episode Tapi Matt Murdock belum juga memakai kostum Daredevilnya ya Dan jadi vigilante Jadi marah sih Kevin Feige ya Makanya Daredevil Born Again ini adalah series yang paling molor ya guys ya Harusnya bisa rilis tahun 2024 ini Kevin Feige menolak untuk syuting ulang Dan menghapus seluruh proses syuting di tahun 2023 Sehingga 2024 ini baru syuting aja ya guys ya Mungkin akhir 2025 Atau pertengahan 2025 Baru rilis nih series Daredevil Born Again Nah jadi itu alasannya ya teman-teman Ya kali Bang Mamat belum juga nih ya Pakai mantel Daredevilnya ya Aduh 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 Untung aja Kevin Feige merevisi dan ngerombak dari awal lagi series Daredevil Born Again ini Kemudian terlihat ya di salah satu foto set syuting Bahwa Matt Murdock ini akan mendapatkan pacar barunya lagi nih ya ya Terlihat dia sedang kissing ya Sama seorang wanita Duh memang ya si Bang Mamat ini ya Semua cewek semuanya dipacarin ya Sasimo sana sini playboy banget nih si Daredevil Matt Murdock ya Sudah kemarin di series She-Hulk sama Jennifer Walters Karen Page juga Sama Elektra Nachos juga Dan ini beda lagi ya Ceweknya nanti di series Daredevil Born Again Dan juga aku mau mengkritik ya Kostumnya Matt Murdock ini ya teman-teman ya Kenapa harus kostumnya itu masih dengan desain yang sama Dengan versi Netflix, She-Hulk, dan Echo ya teman-teman Tapi hanya berbeda saja warnanya yang ini lebih merah Dan mendominasi warna merah Kayak kalah banget nih dengan cosplayer Amerika luar negeri Yang memang namanya budget cosplay itu Pasti gak sebesar budget para desainer kostum Marvel Studios Jadi aku mau Marvel Studios take notes nih Gini nih cara buat kostum Daredevil ya guys ya Kalian bisa lihat ya salah satu cosplayer luar negeri ini Bagus banget dia ngebuat kostum-kostum Daredevil ini ya Terlihat profesional Komik akurat banget Tapi tidak terlihat cheap atau murahan gitu ya Baik dari segi kain atau fabricnya Desainnya Bener-bener bisa ngebawa live action Daredevil ini Dari series komik ke layar lebar itu dengan kostum yang oke Apalagi kalau versi Marvel Studios ini Topengnya si Matt Murdock itu masih menutupi hidungnya ya Padahal kan hidungnya itu harusnya dilihatkan ya Daredevil itu ya teman-teman Seperti versi komik dan cosplaynya Semoga aja nanti di akhir episode Ataupun nanti ketika join ke Marvel Secret Wars Atau ke box office movie Daredevil atau Matt Murdock akan mendapatkan kostum klasik Suitnya full dengan warna merah Dan juga dengan desain yang baru ya teman-teman Jadi gak desain yang itu-itu aja Tapi beda-beda warna Dan juga perlu kalian take notes ya Kayaknya ini adalah terakhir nih Kita dapet banyak banget spoiler Dari mulai bocoran Lick pembuatan film series Daredevil Born Again ya Kevin Feige ini udah panas banget nih Para sinias dan pembuat film series Daredevil ini udah panas banget ya Karena terus menerus bocor Dan langsung di judge oleh para netizen dan fans Marvel juga ya Padahal kan kita gak tau ya nanti produk aktualnya seperti apa Bagaimana nanti storynya Jadi tuh kayak udah duluan di judge Bahwa series Daredevil Born Again ini Sepertinya tuh akan dapat bad review Karena membuat Foggy Nelson Ataupun Karen Page Mungkin aja di awal episode itu sudah mati atau meninggal ya guys Dan ya cuman muncul sekejap aja Jadi membuat fans pun kecewa lagi Nah padahal Marvel Studios itu ingin menggunakan praktikal efek Proses syutingnya itu di lingkungan New York City juga ya Jadi gak di studio ataupun tidak bangun set sendiri Tapi melihat hal yang seperti ini Terus menerus bocor oleh para leaker dan para pembocor ya Yang memang berada di tempat lokasi syuting Merekam diam-diam, memfoto diam-diam Akhirnya kayaknya mereka akan memutuskan untuk lebih banyak syuting Di dalam studio dan bangun set sendiri ya guys Memang sih akan memerlukan banyak sekali uang dan tenaga pastinya ya Tetapi ya itu tidak akan ada yang terbocor spoiler Ataupun ada orang-orang nakal yang seperti ini nih Memfoto dan memvideo tanpa izin gitu ya teman-teman Itu kan dilakukan oleh para orang luar negeri ya Kita di Indonesia gini ya cuman bisa melihat aja nih Hasil dari bocoran itu berseliuran di Twitter, Reddit, Facebook dan yang lainnya ya guys Sehingga menurut aku mungkin langkah yang tepat sih Untuk Marvel Studios, stop untuk syuting di luar ruangan Fokus aja syuting di dalam set, di dalam studio gitu ya Menghindari bocoran dan juga judge di awal Sebelum aktual seriesnya itu keluar ya Jadi kan banyak banget ya elemen yang sudah bocor ya Elemen-elemen surprise Seperti adanya Karen Page dan Foggy Nelson Adanya Bullseye juga Kementian Foggy Nelson juga sudah kita ketahui Nah jadi kan elemen-elemen surprise itu kan Mempengaruhi experience nanti nonton langsung series Daredevil Burn Again ini ya Jadinya ya kalau memang ingin stop syuting di luar Menghindari spoiler Oke-oke aja ya guys Jadi nih teman-teman ya Kalau mau kita runtun ya Peristiwa dan cerita Daredevil Burn Again ini Dari beberapa foto yang tersebar dan terbocor Ini kemungkinan di awal-awal episode Kita akan diperlihatkan Kehidupannya si Matt Murdock ini ya Kemungkinan ini prequel sebelum dia bertemu Dengan Peter Parker dan membantu Peter Parker Di Spider-Man No Way Home Nah jadi di awal ini kayak diperlihatkan Early life dari Matt Murdock Dan juga terbentuknya attorney law Atau kantor hukum firmanya sendiri Yang memang cita-cita dari Foggy Nelson Karen Page dan Matt Murdock itu ya Memiliki kantor law firm Attorney at lawnya sendiri ya teman-teman Kemudian mereka pergilah nih Malam-malam ke bar Ke klub Josie itu ya teman-teman Yang juga terlihat di bocoran Bullseye menyerang mereka dan menembak Foggy ya Hingga cipratan darahnya itu terkena ke Karen Page Dan berlumuran darah Karen pun mengeluarkan pistolnya Untuk menyerang si Bullseye itu Tapi ternyata Matt datang lengkap ya Dengan kostum Daredevilnya ini ya teman-teman Dan menyerang si Bullseye ini Segera deh Karen Page Memanggil ambulan untuk menyelamatkan si Foggy Nelson Yang berlumuran darah Di jalanan gitu ya guys Sedangkan Matt itu fokus untuk Bertarung dan mengalahkan Bullseye Kemungkinan kayak gitu nih Awal-awal episode ya guys Kalau dilihat dari beberapa video Foto set shooting dari series The Devil Born Again Kemungkinan aja ya Ini cuma runtutan peristiwa yang aku buat aja ya Ditambah lagi nanti di series Kita akan melihat ya Matt Murdock Yang ikut dalam kampanye Wilson Fisk Ketika ia memenangkan Pemilihan Mayor Elections Di New York City Jadi Wilson Fisk ini akan menjadi Wali kota baru kota New York Dan terlihat disini Matt Murdock Menggunakan topi pendukung Wilson Fisk Tentunya pasti di awal-awal episode Kita akan udah shock banget ya Kalau ngeliat Foggy Nelson mati Dan juga adegan fight Yang akrobatik banget Dari Daredevil ya Pokoknya aku yakin banget Proses shooting yang dilakukan oleh Seri Daredevil Born Again ini Akan menghasilkan Seri yang berkualitas Dan tentunya Satisfying Puas nih Untuk penonton Daripada proses shooting Satu tahun yang lalu itu Yang tidak disukai oleh Kevin Oke teman-teman semuanya Jadi itu ya Video penjelasan aku Tentang bocoran terbaru Seri Daredevil Born Again Gimana nih? Udah pada siap belum Ngeliat Foggy Nelson mati? Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Tentang seri Daredevil Born Again ini Thank you for watching my videos Dan bagi to like And subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya And bye-bye See you next time Terima kasih